Intro 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 Oh oke, baik Bali, semuanya dibawa Otasia juga, oke Memilih Satu persatu seperti ini, bye Ladies, boleh berikan tepuk tangan Untuk single man kita Selamat malam single man Selamat malam Rian Selamat datang di Check Me Out Indonesia Thank you, hi single man Selamat datang di Check Me Out Indonesia Terima kasih Siapakah perempuan cantik disini? Via sebagai adiknya Adiknya, siapa namanya? Via Puncak, Via Bogor Via mana? Oh adiknya Adiknya Adik saya Ini adiknya single man kakaknya pasti Kenapa 4 single ladies ini yang dibawa Kenapa gak Sartika, Maria Sudah lupakan saja mereka ya Kenapa mereka-mereka ini yang dibawa Ini pilihan adiknya, biar bisa mendampingi nanti pas pernikahan aku ya bang ya bang Oh, pernikahan aku berarti Adik Via ini sudah mau menikah sebentar lagi Betul, tahun ini Oh tahun ini Jadi mau nikah? Iya Oke, dipilih 4 ini supaya mendampingi kakak kamu di hari pernikahan kamu Betul Oke Apakah kamu sudah pilihan? Siapa di antara keempat ini yang kamu rekomendasikan untuk kakak kamu bawa ke resepsi pernikahan kamu? Atau mau ditukar sama penonton? Boleh gitu Jangan dong Rian Oke, kamu bisa disamping adik biar lebih Oke Mau yang mana? Oke Kalau itu bisa Akhirnya di abang sendiri sih Oke 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 Jadi pilihan terakhirnya boleh dipilih sendiri ya bang Via yang merekomendasikan dari 4 ladies yang cantik-cantik ini Iya Via, thank you Gini Rian, apa namanya Kalau saya lihat kayak cantik-cantik banget ini Betul Cuma karena saya tahu Ibu saya kayaknya agak-agak picky gitu Jadi ladies yang cantik-cantik sorry nanti saya pertimbangkan lagi deh Kayak gitu Kenapa? Maksudnya? Iya seperti pertimbangan lagi nanti Gitu gak bisa sekarang Jadi 4 orang ini gak ada yang dipilih? Belum bisa Eh, capek-capek Apaan sih? Rekomendasi adik kamu tidak ada yang kamu pilih sama sekali dengan alasannya sekali lagi adalah Karena saya ingin mencari pasangan yang sesuai sama karakter yang dicari sama ibu saya Ya kan belum tahu ya Oke, 4 ini gak ada yang masuk? Belum tentu, cuma nanti uno sekarang gak ada yang tahu Betul Tapi aku setuju sama kamu Masa cari pasangan cuma modal yang paling bagus Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Tapi gak dipilih, nah sorry ya, sorry ya, sorry ya, sorry ya. Bye bye. Silahkan kembali. Baik sih silahkan kembali ke podium. Baik single men silahkan wajib satu langkah. Di take me out Indonesia. Eh mau kemana? Iya lupa. Di take me out Indonesia single men silahkan perkenalkan dirimu. Halo ladies semua. Hai. Perkenalkan nama saya Novan, asal saya dari Bekasi. Novan dari Bekasi. Yeay. Novan. Ya. Novan ini mau dilangkain sama adiknya, kamu gak masalah ya? Gak masalah sama sekali. Emang trader pacaran kapan? Trader pacaran? Dua bulan yang lalu. Oh belum lama ya? Iya. Oh. Putusnya gara-gara apa tuh? Biasanya saya putus itu memang sama sih. Karena ibu saya kurang merestui. Karena kurang cocok menurut ibu saya sama keluarga kita. Kayak gitu. Oh oke. Emang mantan kamu ada berapa? Atau semuanya harus atas restu ibu? Mantan saya itu ada tujuh. Tujuh? Tujuh. Wow banyak ya. Dan semuanya putus karena tidak dirusi sama. Sebenernya si angel bilang tujuh banyak, tujuh banyak orang dia aja dua belas angel. Tujuh. Tujuh rias mungkin. Gak diresuin semua sama ibu. Lebih kesana cuma sebenernya gak terlalu ngikut ibu juga. Tetap dicoba lagi, dicoba lagi. Tapi makin kesini makin ngerasa bahwa ya emang omongan ibu jadinya bener gitu. Oke. Emang kalau misalnya dari keluarga kamu, ibu nih misalnya. Kriterianya harus yang secara spesifik yang seperti apa? Coba Fi yang lebih tau. Yang dari kesemata aku aja nih ya. Gak tau kalau abangnya. Yang penyayang, yang sabar gitu ya. Sabar. Karena kan saya kan basicnya kan saya gak kerja. Saya usaha gitu kan. Jadi pengen ada yang nemenin ketika naik sama ketika turun. Oke. Yang selalu mencintai apa adanya. Bekerja keras. Betul. Dan juga bisa menerima kamu dengan pekerjaan kamu ya. Betul banget. Oke baik kita akan memasuki raum pertamanya via dan juga single man of fun. Yuk. Dimana raum pertama ini single ladies memegang kendali penuh. Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang tertarik sama kamu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Buat single man dan juga sang adik ada 22 single ladies yang tertarik dengan kamu. Makasih, makasih. Terima kasih. Mari ikuti saya ya. Terima kasih. Aslah. Kamu gak kecepatan nih matiin lampu podium. Yakin kamu gak penasaran lagi tuh sama single man kita. Udah yakin ke Angel. Aku tuh sebenernya tadi denger cerita dia. Yang dia terakhir putus karena dia beda prinsip. Sama mamanya. Sama mamanya yang dia gak bisa ngeyakinin mamanya. Aku tuh kesel banget tau Kak Angel. Kenapa kesel? Ya karena dia tuh kayak gak bisa untuk berusaha gitu untuk ngeyakinin mamanya. Kalau aku jadi dia aku bakalan mati-matian untuk berusaha kayak ngeyakinin mamanya. Bahwa hubungan kita itu bakal berhasil. Oke buat Novan gimana pembelaan kamu? Bener juga sih yang dibilang sama Aslah. Apakah kamu ada pembelaan? Pembela misalnya mantan kamu gimana? Justru yang disarankan sama Aslah udah saya lakuin gitu. Beberapa kali sama mantan-mantan saya selalu saya lakuin seperti itu. Setelah itu malah makin merasa memang gak cocok Aslah. Oke Aslah apa yang ingin kamu sampaikan lagi barangkali untuk Novan? Sebenernya dari alasan yang tadi masih tetep aja bagi aku kayak gimana ya Kak Angel. Karena aku punya pengalaman juga jadi kayak mendengar cerita dia tadi tuh aku kayak agak sedikit trauma. Soalnya terakhir aku putus sama mantan aku itu ya sama juga penyebabnya karena beda prinsip dan gak direstuin sama orang tua juga. Jadi itu tuh nyesek banget Kak Angel. Ya. Nah kayak hubungan udah lama udah aku kan hubungan terakhir itu selama 3 tahun ya. Kayak hampir udah mau nikah kayak sia-sia gitu udah banyak banget hal yang udah dilaluin kayak harus sia-sia putus gitu aja. Karena dianya gak bisa ngeyakinin orang tuanya. Banyak prinsip atau juga perbedaan yang tidak bisa ditabrak. Tuh. Baik terima kasih banyak Aslah. Boleh kita berikan tangan buat Aslah. Semangat Aslah. Semangat Aslah. Dan juga Via kita akan memasuki round kedua. Dimana round kedua ini single ladies masih memegang kendali penuh. Oke. Sampai dengan sekarang masih ada 22 single ladies yang suka sama kamu. Terima kasih semua. Ladies di round kedua kita akan memutarkan sebuah tayangan. Berisi siapakah Novan sesungguhnya. Ketika tayangan berlangsung kalau masih suka biarkan lampu podium tetap menyala. Tapi kalau sudah tidak tertarik matiin aja lampu podiumnya. Siapakah Novan dan ini dia jawabannya. Bertanggung jawab dalam setiap tahap produksi untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap desain yang ditentukan sudah menjadi kesarianku. Aku seorang udara usaha di bidang konveksi pakaian dan usahaku ini berada di Bekasi. Aku memulai usahaku ini sejak tahun 2020. Melibatkan proses produksi masal pakaian atau tekstil termasuk pemotongan, jahitan, dan penyelesaian produk adalah hal yang tak asing bagiku. Agar tetap fit dan bugar dalam menjalani aktivitas, aku selalu rutin untuk memenuhi hobiku yaitu futsal dan mini soccer. Minimal seminggu aku bisa 2-3 kali untuk bermain futsal. Di sisi lain, aku selalu memprioritaskan keluarga ku, terutama ibuku. Apapun yang aku lakukan, aku selalu melibatkan ibuku untuk mendapatkan restu dan doanya. Selalu meletakkan ibuku untuk mendapatkannya baik dan sayang keluarga lah itu. Amin. Ladies, restu ibu bagaikan bintang yang selalu menuntun dan bersamamu kita menjalani galaksi cinta yang tak terbatas. Namun, masih ada 18 single ladies yang tertarik dengan kamu, Namun. Terima kasih. Sebelah yang cukup banyak untuk round kedua ini. Oh, jadi suka bermain futsal, kerja konveksi juga. Betul. Seminggu sekali berolahraga. Iya. Oh, oke. Business man dan juga memperhatikan kondisi tubuhnya. No problem. Tinggalkan musik ini baik-baik. Ada miss Ella. Ada miss Ella. Ada miss Ella, Maramoy. Dianir. Hai bel. Hai pas, ya, Sesi. Shields. Cheerleaders, lu jatohnya kayak tukang daging di pasar. Eko tau sih. Ini yang buat ngilang-ngilang ya? Iya. Coba kalau cheers gerakannya gimana? We are the cheers. We are the cheers. Tapi itu waktu aku masih muda. Lu ekskul ya? Gak cocok lu cheers, lu ekskul cocoknya keamanan. Halo, halo single man. Halo. Jadi katanya dia ini gemar. Gemar. Gemar itu. Menabung. Sepak bola. Futsal. Futsal kan? Oh pas kebetulan. Kalau di lapangan itu, kalau yang main basket, yang main bola itu banyak cewek-cewek cantik. Banyak, banyak. Banyak. Ya kan? Cewek-cewek disini single ladies nya buat jadi cheers leaders. Oh untuk memberikan support. Iya. Hey itu mah jatohnya jadi kesurupan. Jadi ceritanya kalau dia main futsal ada yang semangati ya? Boleh. Mau berapa puluh single ladies? Jangan. Kok maunya berapa? Hey, 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 hey. Tiga aja ya? Boleh, tiga. Oke, tiga. Siapa aja tiga? Salsha, Maria, Martinga. Oh Salsha juga gini kamu nih. Boleh kita agak muda kebang sedikit. Ayo cheers. Cheers. Jadi sekarang mereka ini harus membuat gerakan-gerakan. Aha. Ya, yang bikin single man kita ini terpesona. Wow. Ya ala-ala cheers leaders ya. Oke. Dari Salsha. Oke. No fun, boleh maju? Boleh. No fun. Silah. Musik. Hei. Ste services. Ini kok jatahnya kayak jogetnya anak TKcwisudaan ya. Gak apa-apa yang penting gemes tau. Gemes ya, oke salsa. Oke selanjutnya, Maria silahkan. Mar, ayo Mar. Sayang. Ini Maria dipastikan bagus karena dulunya penari uler. Ayo. Musik. 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 Terfasono, aku terfasono. Memang dan memandang wajamu yang mana. Ega. Apa karyan? Kamu punya termos es. Termos. Anget. Panas. Coba bagaimana silahkan boleh mundur ke belakang. Ketiga single ladies sudah menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan semangat bagi Nova. Gimana Fia sebagai adik kamu pilih yang mana nih merekomendasikan siapa? Gimana nih bang? Diantara bertiga bang? Kayaknya belum ada yang masuk deh bang di ibu bang. Apa? Iya sih ya. Kalau dibawa pulang juga takut tereliminasi kan si ibu ya. Iya sih takutnya kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Iya percuma. Berarti nanti dipikirin lagi nih ya. Lagi-lagi harus kayak gitu ya. Coba dipikirin lagi lah ya. Boleh, boleh. Jadi gimana? Gini Rian. Dan ladies makasih banget tadi performenya bagus-bagus. Cuma lagi-lagi saya harus gak bisa pilih sekarang. Untuk nanti. Belum, belum, belum. Gitu. Takutnya mamanya kaget. Jadi kalian rasa takutnya mama tidak bisa menerima mereka. Udah kalian balik lagi ke depan yang masing-masing. Oke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Maaf ya maaf ya. Sorry ya gak apa-apa. Jadi gak ada yang dipilih ya? Belom. Pilihan yang tepat. Kata-kata Putihara dong Miss Challenge. Oh ya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik malam hari ini di Take Me Out Indonesia. Eh Miss Challenge. Hmm. Kok roknya kayak meja catering ya. Bohong. Dari tadi ngeliatin mau minjem kan. Ternyata Miss Challenge baru tau. Dan ternyata bener. Oh ketinggian. Woi sini. Ternyata pepatah yang bilang. Diam itu emas tuh bener. Buktinya kemaren Miss Challenge lagi diem. Digodain emas emas. Terima kasih Miss Challenge. Terima kasih. Nopan via boleh silahkan maju. Gak apa-apa. Kalau kalian gak mau milih gak apa-apa ya. Masih ada 18 single ladies. Yang tertarik sama kamu. Nah sekarang kita akan memasuki round ketiga. Oke. Berita baiknya di round ketiga ini. Kamulah yang memegang kendali Nopan. Yeay Nopan. Amin. Ini begini ya. Dari tadi kalian tidak bisa. Lebih tepatnya via. Tidak bisa merekomendasikan siapa yang cocok buat kakak kamu. Tapi setidaknya. Kamu kan pasti tau kan. Kriteria. Kalau mama kamu tuh sukanya kayak gimana. Iya. Lihatlah 18 single ladies yang masih menyalakan lampu audio. Karena kalian termasuk yang pemilih sekali. Buat kamu via. Rekomendasikan dua nama. Satu dari podium sebelah kanan. Satu dari podium sebelah kiri. Yang kamu rasa cocok buat Nopan kakak kamu. Dan menurut kamu feeling kamu bisa diterima oleh mama kamu. Oke. Yang pertama dari Esti. Esti. Oke Esti direkomendasikan oleh Via sang adik. Dari sebelah sini. Diani. Diani. Oh. Oh kalau aku lihat-lihat ya. Sepertinya pilihannya tuh gak jauh-jauh dari wanita yang beramut hitam. Dan bawaannya keibuan. Gitu. Seperti itu. Kalau bener ya? Iya seperti itu. Oh oke baik. Diani dan juga Esti direkomendasikan oleh Via. Baik. Oke. Sebelum menentukan pilihan Via. Sebagai adik apa yang ingin kamu sampaikan. Barangkali support untuk abang kamu. Silahkan untuk berhadapan satu sama lain. Semoga abang mencari pasangan yang mengerti abang. Oke. Mengerti usaha abang. Oke. Penyayang dan sabar. Oke. Gitu aja. Kasi. Baik. Novan matikanlah 15 lampu. Biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaik. Sudah siap? Siap. Novan di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Silahkan Novan. Silahkan Novan. Sama-sama. Silahkan Novan. Silahkan Novan. Silahkan Novan. Silahkan Novan. Silahkan Novan. Maria. Oh. Saya sekali Maria yang dimatikan lampunya. Benuju ke Raneng. Resi, aneh Ada Oke, baik Resi, host livestreaming Masih dibiarkan nyala, baik, menuju podium seberang Menuju ke arah Sartika Berasal dari Toro Oke, baik Berikutnya Salsya Salsya, yang heboh-heboh dimatiin loh Ada Dinda Dinda, sorry Dinda Intan Sofia Indah, sembilan lampu lagi Sembilan lampu lagi Lakukan dengan cepat, Novan Novan, sembilan lampu lagi Esti, rekomendasi dari Sang Adil Masih Binyala Salsya, yang heboh-heboh dimatikan lampu podiumnya Salsya, tujuh lampu lagi Oh, sorry Diany Oh, maaf sekali Diany Baik, tiga lampu lagi Dua lampu lagi Dua lampu lagi, Novan Novan Tentukan pilihan, tentukan pilihanmu sekarang Tentukan pilihanmu sekarang Anak, seorang Master of Ceremony, single dua tahun Lampu lampu lagi Esti, rekomendasi dari Sang Adik Sorry Oh, baik terpilih tiga single ladies diantaranya Ada Sovia, ada Stevie dan juga Resti Cukup mengejutkan Dua rekomendasi dari Via, Saadik dua-duanya dimatikan Ada Esti dan juga Diani Kenapa kamu mematikan lampu mereka? Padahal direkomendasikan oleh Via di kamu Rekomendasi boleh Cuma semua balik lagi ke saya juga Kayak gitu Oh, oke Gimana nih Via? Kamu sedih gak sih pilihan kamu? Ada yang dipilih dimatikan semua lampunya Betul, tapi ya semua lagi balik ke pilihan ya Bang Novan ya Karena dia yang menjalankan ke depannya Aku hanya bisa merekomendasikan aja sih Oke, thank you Setidaknya itu bentuk support kamu ya Betul Baik, Novan bersama dengan ketiga single ladies pilihannya akan bermain dalam Sondaran Hati Silahkan Novan Gimana kabarnya sehat? Pegel gak sih berdiri terus? Sedikit sih tapi kalau kelihatan kamu enggak kok Mau apa namanya, mau bersandar? Oh boleh Si Vy, kayaknya nih ya Aku kan butuh perempuan yang sabar ya Untuk nanti aku nikah sama dia gitu kan Menurut kamu, kamu itu tipe yang sabar apa enggak sih? Saya menanya Sebenarnya kalau kamu nanya sih, aku tipe orang Yang dibilang sabar, aku mungkin sabar Cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin aku sulit tolerasi Aku paling sedikit gak suka sama laki-laki yang selalu merupakan hal-hal kecil yang udah sering aku sampein Yang ngerepet itu ya berarti ya Sebenarnya itu hal kecil, tapi mungkin aku sampein berkali-kali Tapi mungkin dia selalu ngelakuin hal itu, hal itu, hal itu gitu Jadi kayak merasa diremehkan akhirnya gitu ya Oke, oke, oke Tapi basicnya kamu sebenarnya sabar Iya Kesalnya karena hal-hal sepele yang diulang terus-menerus Lebih merasa kayak diremehkan berarti ya Oke, oke, oke Sudah cukup puas? Sudah Baik, Sivi terima kasih banyak Silahkan kembali ke podium Oke Selanjutnya Silahkan Sovia Silahkan Sovia dan juga Novan kembali Kita mainkan Sendaran Selanjutnya 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 Sovia, boleh pegang tangannya? Boleh Oke Gini Sovia Dengan aku yang mau menikah Aku harus tau dan kenal pasangan aku gimana Aku ini tipe orang yang menurut aku, aku ini alpha male gitu loh Oke Dan kayaknya alpha male itu gak bisa ketemu sama alpha woman gitu Nah Sering aku ketemu sama alpha woman dan akhirnya berakhirnya memang gak bagus gitu Nah kamu ini tipe yang gimana? Alpha woman atau enggak? Katanya penurut Kalau aku tuh bukan tipe alpha woman ya Gitu Aku tuh lebih ke cewek-cewek yang penurut Oh gitu Karena menurut aku cewek itu emang kalau udah menikah tuh harus menurut sama suami Ya bener, bener banget Emang Aku gak mau ya emang begitu kodratnya kan? Iya Oke Sovia Jawabannya bagus Makasih dari jawab Makasih Iya Sovia yang penuh kesabaran silahkan kembali Sovia makasih Makasih Baik 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 silahkan Resti 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 dan juga Novaan kembali kita mainkan Sandaran Hati Ya Yeay Yeay Resti aku mau tanya Kamu tau ya aku udah pengen Dari akunya udah pengen nikah gitu kan Nah seandainya kita jodoh abis itu Kamu ketemu ibu aku dan ibu aku cocok sama kamu Karena ibu aku tau aku juga pengen nikah Misalnya nih ibu aku pengen kita dikasih cepatnya Apa respon kamu? Hmm Hmm Gimana ya Menurut aku sih mending mengenal satu sama lain dulu ya Apalagi mama kamu Belum Terlalu ini ya Iki Ya itu Jadi Harus saling mengenal lebih dalam dulu sih Take time lah ya Waktu lah ya Buat takutnya belum nger Lalu cepat gitu ya Nah Gak apa-apa juga sih Oke 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 Thank you Baik Resti terima kasih banyak silahkan Terima kasih Oke Novaan gimana nih Dari Sandaran Hati kira-kira kamu udah menentukan klik belum? Sama seseorang Pertanyaannya sulit Jawabannya bagus Tapi udah ketemu Udah ketemu? Udah Mengarahnya udah ada Arahnya sudah ada Sudah cukup yakin Kita lihat nanti Udah agak yakin Sudah agak yakin Sudah agak yakin Pikirkan baik-baik waktumu tidak banyak Oke Matikan dua lampu Biarkan pilihanmu lampu body punya tetap penyawa Are you ready? Ready No one is saying me out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Opan Silahkan Opan Silahkan Opan Silahkan Opan Ada Sovia Ada Stevie Dan juga Resti Bagaimana dengan CV Apa gak Resti? Resti Oh Sorry Resti Tentukan Silahkan 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 No one No one No one Silahkan Pilihanmu Baik Sebelum saya bertanya Kenapa kamu memilih CV Adik kamu Via Dia punya feeling tadinya Sofia Menurut Via adik kamu yang akan dipilih Kenapa kamu mematikan lampu podium Sofia? Memang pilihan dua tadi Sofia sama Sivi Cuma Dengan karakter saya Kayaknya saya lebih butuh orang yang sabar Kayak gitu Berarti pilihan kamu hanya Sofia dan juga Sivi Resti gak masuk hitungan dong? Jawaban Resti Bagus Bagus Tapi kayaknya gak Gak cocok sama tujuan saya Berarti Kalau kamu lihat CV ini Dia akan cocok nih Sama mama kamu nanti Pada saat kamu mengenalkan mama kamu Kemungkinan sih cocok Kemungkinan ya? Mungkin cocok Mungkin cocok Mudah-mudahan cocok dong Iya dong Angel Jadi kamu pilih CV Karena dia punya kesabaran Menurut kamu ya? Iya betul Itu penting menurut saya Oke Buat kamu sendiri Fia Sofia tidak dipilih tidak masalah? Tidak masalah dong Yang penting kakak kamu happy ya? Betul Kan berdekatnya dulu Iya CV Gimana akhirnya kamu mendapatkan pasangan malam ini? Jujur kak aku gak ekspetasi banget Aku bakal dipilih Karena menurut aku tuh sayangan aku juga berat banget kak Makanya pas aku dipilih sama dia aku seneng banget Selamat buat kalian berdua Selamat buat kalian berdua Buat Fia terima kasih banyak sudah ada disini Terima kasih Semoga pernikahan yang diberikan kelancaran Bahagia bersama dengan suami kamu ya Calon suami Betul Oke dan buat kalian berdua Kita berikan modal untuk kredit uang tunai Serilai 10 juta rupiah Selamat buat kalian berdua Selamat menuju Selamat menuju Selamat menuju Selamat menuju